Hai Waalaikumser Saya hamba Allah mau tanya Kalau seorang suami istri Si suami tak pernah ngasih uang kepada istri Terus si istri ambil uangnya suami Tanpa bilang suami Gimana hukumnya Bu ya Terima kasih Bu ya Baik Nasib seorang istri punya suami pelit Tidak pernah memberi nafakah Bagaimana Istri harus makan Maka jika bisa mengambil dengan cara Benar melalui mahkamah Ajukan ke mahkamah Tapi karena mendesak dan sebagainya Ajukan ke mahkamah kapan waktunya Maka boleh Seorang istri mengambil Harta suami Karena pelitnya suami Tapi untuk memenuhi kebutuhan nafakahnya Dan untuk anak-anaknya Tidak boleh lebih dari itu Nyuri untuk anting Nyuri jadinya Kalau ngambil untuk anting Gede-gedean Jadi Boleh Seperti Ada seorang perempuan Ngaduh suamiku itu pelit banget Saya tidak pernah dikasih nafkah Bagaimana ini anak saya makan Bagaimana Khudi Ambilah Laki Untukmu Wali walatiki Dan juga untuk anakmu Bilma'ruf Tapi yang wajar Sesuai kebutuhannya Makannya ya kebutuhan normalnya Orang di kampung itu Orang di kampung itu Nah jadi umumnya Orang di kampung itu Berapa makan Jangan langsung Gaya hidupnya orang Nyurinya banyak Ini kan untuk makan Biasanya makan Orang makan cukup 10 ribu Langsung 100 ribu Ini tidak benar Haram tetap tidak boleh Jadi sesuai dengan Bilma'ruf Kebutuhan wajarnya Seperti apa Selebihnya tidak boleh Tidak boleh Jadi hanya sebatas itu Jangan dibuka Nanti boleh Selebihnya harus Benar-benar minta izin Itu kapan Boleh itu Jika memang Sang suami Adalah Orang yang pelit Diberitahu pun Tidak ngasih Pelit banget Maka boleh diambil Tapi selagi masih bisa Minta izin Harus minta izin Minta izin Tidak ngasih Baru itu Atau nanti diajukan Ke mahkamah Biar dipotong oleh mahkamah Langsung Dan ngajukan ke mahkamah Secara Secara Kembersihan lebih Supaya tidak masuk hawa Tapi mungkin takut terjadi Permusuhan dengan suami Mungkin dia sudah Ngambil aja dulu Tapi secukupnya Untuk kebutuhannya Dan kebutuhan anak-anaknya Jangan lebih dari itu Insya Allah ya Hati-hati Dan kepada para suami Ini bagaimana ini Suami model apa Begitu itu Kalau tidak mampu Tidak punya Lain cerita Suaminya tidak punya Istri boleh berkiprah Membantu Suami punya Ngasih nafkah istrinya Pelit banget Ini laki-laki Atau Manusia Atau bukan Punya anak Tidak dikasih Ini model lagi Bahkan kadang-kadang Tidak ngasih nafkah Anak istrinya Malah Ngaji di masjid Apa ngaji di masjid Alasannya ikut Ustadz berdakwah Cari nafkah Cari duit Kasih makan Anak istrimu Ngaji 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 bisa dimana saja Sambil kerja Solawatan Ini banyak laki-laki Pemalas Songkang-ngongkang Membiarkan anak istrinya Kelaparan Dianya alasannya Ibadah dengan Allah Kalau sudah ibadah Ngaji atau ikut Ustadznya Sang istri Tidak berani protes Karena ikut Kiainya Ini laki-laki pengecut Kecuali Anda Sudah bekerja Kok ternyata Nasib bangkrut Tidak dosa Karena nasibnya Nasib bangkrut Tidak bisa kerja Cari uang Yang jadi masalah Adalah dia Ongkang-ongkang Alasannya agama Alasannya dakwah Haram dosa dia Ini harus saya ingatkan Masalah ini Karena banyak wanita Mengadu dengan begitu Saya tidak berani Yang ingatkan Karena alasannya Ikut Kiainya Ikut ustadznya Alasannya berdakwah Alasannya dia Urusan masjid Urusan ini Tapi saya tidak pernah Dikasih nafakah Allah Zalim ini Untuk zalim Tidak boleh Begitu itu Di sisi lain Hey istri Jangan enak-enak Ngambil duit suamimu Tanpa izin Tidak boleh Bagi-bagi Tidak boleh Istrinya dermawan banget Eh duit suami Kempes jadinya Suami istrinya Terlalu dermawan Tidak pakai aturan Dilarang seorang istri Bagi-bagi duit suami Tanpa Semengetahuan Dan izin suami Tolong Jadi dua belah pihak ini Harus betul dibenahi Supaya rumah tangga Jadi benar-benar baik Wallahu a'lam bisawal Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati